SBX-1 adalah singkatan dari CBSX, pangkawang Radal Amerika di Raut Pasifik dekat Hawaii. yang bertugas mencegat semua rudal yang akan masuk ke Amerika. Suatu hari, Kapten Colin alias JJ dapat tugas di sana. Di saat itulah, SBX-1 dibajak oleh teroris agar tidak menangkal serangan. 16 rudal jarak jauh dari seusia yang akan mengubungi hanguskan 16 kota besar di Amerika. Mampukah ia menyelamatkan SBX-1? Mampukah ia menyelamatkan Amerika dari kehancuran? Daripada banyak cuap-cuap di depan, mari kita dengarkan alur ceritanya. Wanita berwajah cantik ini bernama Kapten Colin alias JJ yang bekerja di Pentagon. Namun naas baginya, karena Jendral Bintang 3 yang dikagumi semua orang, ternyata seorang predator yang siap menerkamnya. Namun, Kapten JJ cukup cerdik dengan merekam semua tindakan sang Jendral sebagai bukti di saat dia mencoba merayunya. Bukti tersebut membuat beliau dipecat, diberhentikan dengan tidak hormat. Atas kejadian itu, ia mendapatkan teror setiap harinya. Mulai dari foto-foto seksinya dipublikasikan ke semua masyarakat, serta mengobrak-abrik tempat tinggalnya. Akibatnya, Kapten JJ syok dan depresi dan akan melakukan tindakan bundir. Untung di saat kritis itu, ayahnya menyelamatkan. JJ sangat mengagumi figur ayahnya yang penuh semangat dan selalu memberikan motivasi ketika dia sedang galau. Setelah kejadian itu, Kapten Colin alias JJ ditugaskan kembali ke SBX dan disambut hangat oleh pimpinan SBX-1 bernama Marshall. Sesampainya di sana, ia mendapatkan informasi terjadi perampasan 16 rudal nuklir di kota Tavlinka, Rusia. 16 rudal nuklir itu jenis rudal jarak jauh yang jika ditembakkan dapat sampai ke Amerika dalam waktu 24 menit saja. Atas kejadian perampasan rudal di Tavlinka, SBX-1 harus mulai siaga jika rudal itu ditembakkan ke Amerika. Kapten JJ mempunyai firasat bahwa ada penyusup di SBX-1 setelah mengetahui fasilitas seperti SBX-1 di Alaska, yaitu Grilly, telah diserang musuh. Penyusup sudah berada di SBX-1 bernama Alexander Kessel dan langsung membunuh Marshall tepat di hadapannya. Terjadi pertempuran yang sangat seru antara JJ dengan anak buah Alexander Kessel. Alexander Kessel hanya dapat menonton saja dari balik pintu kaca, karena terjebak di ruangan lain yang terhalang pintu besi baja. JJ dapat menghabisi anak buah Alexander dengan keahliannya. Dalam perkelahian yang seru, musuh menembaknya, tapi peluru nyasar mengenai salah satu kru SBX-1 yang bernama Beaver. Atas insiden ini, Rahul telah mengirimkan pemberitahuan SOS ke markas pusat. Untuk sementara waktu, mereka aman di ruang komando. Alexander masih berusaha membuka pintu ruang itu menggunakan las. Kapten Walls dijadikan sandera yang berakhir tragis. Mereka konferensi dengan para petinggi di Gedung Putih, termasuk Presiden Amerika, bahwa teroris akan menembakkan rudal ke 16 kota besar di Amerika. Sementara Grilly di Alaska sudah dikuasai musuh. Hanya XBX-1 lah satu-satunya yang bisa mencegat rudal itu. Oleh sebab itu, mereka juga ingin menguasai XBX-1. Bantuan dari Navisil akan datang 90 menit kemudian, tetapi kedatangannya sangat terlambat. Mengingat usaha Alexander membuka pintu itu lebih cepat dari datangnya bantuan. Mempertahankan ruang komando sampai titik darah penghabisan jika Alexander dapat masuk ke dalam ruang komando. Tiba-tiba, mereka kedatangan tamu dari salah satu anak buah Alexander yang menerobos masuk dari bawah ruang komando. Dengan gesit, Kapten JJ dapat mengalahkannya. Situasi di ruang komando tidak aman, seperti yang ia pikirkan, karena Beaver adalah bagian dari mereka. Setelah ia siuman dari tembakan peluru nyasar, dia langsung menembak Kapten JJ dan Kopra Rahul yang saat itu menggunakan baju anti peluru. Sehingga, masih terselamatkan dan menjadi tawanan mereka. Ruang komando saat ini dikuasai oleh Alexander dan Tim. Dan mereka mengaktifkan sistem satelit IBS, sistem emergensi broadcast ke semua wilayah Amerika. Dia menggunakan sistem ini untuk memberitahukan akan melakukan penyerangan terhadap 16 kota besar di Amerika. Sebagai pembuktian, satu rudal ditembakkan ke kota Los Angeles sebagai bukti bahwa ia tidak main-main untuk menghancurkan Amerika. Di saat genting, Kapten JJ dapat melepaskan diri dari ikatan dan memberondong tembakan, sehingga Alexander dan Beaver keluar dari ruang komando untuk menghindar. Namun, masih ada anak buah Alexander yang masih tinggal di ruang komando untuk melawan Kapten JJ. Pertarungan yang sangat seru terjadi. Sampai beberapa menit kemudian, lawan dikalahkan dan harus pergi dari dunia fanatnya. Dengan sigap, Kapten JJ mengaktifkan misil pencegat untuk menghajar rudal penjelajah jarak jauh itu. Dan berhasil! Cara lain yang dipergunakan Alexander agar Kapten JJ bersedia memperbolehkan dia masuk ke ruang komando dengan cara menyandera ayah JJ yang dipanti jompo yang akan dihabisinya. Tiba-tiba, dor! Terjadi tembakan kepada ayah Kapten JJ. Disaksikan oleh semua warga Amerika, termasuk presiden, karena sistem EBS masih belum bisa dimatikan. Tentunya hal ini membuat Kapten JJ histeris dan terkulai lemas meratapi kepergian ayah tercintanya. Pintu tetap tidak dibuka. Alexander mempunyai ide untuk menggunakan laptop Marshall untuk mengaktifkan protokol HAVAR. adalah sistem penghancuran sendiri aset SBX-1. Kondisi darurat agar air tidak masuk ke dalam SBX-1, Rahul berinisiatif untuk membantunya. Dengan cara menekan tombol konsol yang terletak di bawah SBX-1 dan di tempat itulah dia dihabisi oleh Beaver. Alexander menghentikan siaran langsung satelit karena ancaman kode penyebutan dari kapal selam Rusia akan dibroadcast. Kapten JJ mengetahui kelemahan Alexander, teroris yang takut mati. Juga menutup jendela pintu dengan lakban agar komunikasi dia dengan pusat tidak terlihat. 15 menit lagi, SBX-1 akan tenggelam. Kapten JJ mengajukan strategy yang sangat gila. Dia menyerahkan pusat komando kepada lawan agar dia langsung melepaskan lagi ke 15 rudal. Setelah dilepas, Kapten JJ akan mengambil alih dengan waktu tersisa 12 menit saja. Hal ini ditentang oleh gedung putih yang telah menganalisa keberhasilan itu hanya 14 persen saja. Beaver membuka pintu yang menghalangi Alexander. Setelah ia masuk ke ruang komando, akan tetapi keberadaan Kapten JJ tidak diketemukan. Dan memerintahkan Beaver mengejar Kapten JJ di atas gedung. Padahal dia semunyi di ruang komando tanpa diketahui oleh siapapun. Alexander langsung memerintahkan rudal ditembakan semuanya. Juga menghancurkan panel kontrol dengan cairan asam. Sehingga sudah tidak dapat lagi mengaktifkan misil pencegat bagi rudal-rudal dari Rusia yang sudah menuju sasaran. Untuknya dia menemukan laptop Marshall yang bisa disambungkan ke antena untuk dapat dipergunakan sebagai panel kontrol untuk menembakkan misil pencegat rudal. Oh, Beaver mencoba menghalanginya. Tetapi dengan sigap, JJ dapat menghabisinya sampai mereka berdua kecebur di laut. Kapten JJ tak sadarkan diri. Dalam ketidaksadaran dirinya, ia melihat bayangan ayahnya yang memotivasinya sehingga langsung tersadar. Waktu yang tersisa hanya tiga menit lagi. Dan hal itu tidak menyerutkan semangat Kapten JJ untuk kembali ke atas bangunan menuju ke laptop untuk menekan tombol agar misil pencegat rudal dapat diluncurkan. Berhasil sudah dia menekan tombol enter dan terlihat semua misil bertebangan mengejar semua rudal di angkasa. Amerika telah selamat dari kehancuran. Alexander sangat murka Alexander sangat murka langsung menghajar Kapten JJ. Dengan sisa tenaga, ia dapat menghajar kembali Alexander dengan rasa dendam yang sangat membara atas kematian ayahnya. Tiba-tiba muncul kapal selam Rusia menjemput Alexander. Bukannya menjemput, melainkan Alexander malah dihabisi oleh pihak Rusia dikarenakan telah gagal di dalam misi itu. J.J. sudah di rumah sakit yang dikunjungi oleh Presiden Amerika. Dan ada sebuah kejutan bahwa ayahnya ternyata masih terselamatkan berkat teman-temannya di panti jompo yang membantunya. Dan film pun tamat.